Halo guys, kembali lagi bersama gue, si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk gameplay Zenless Zone Zero akhirnya untuk gameplay yang satu ini sudah rilis di Playstore Indonesia nah, gue mau bahas sedikit tentang tier list karakternya yang paling worth itu apa aja bang, abang re-roll gak? gue gak re-roll sama sekali ya ini murni gue pake akun gue sendiri coy nah, ketika gue coba masuk untuk gacha karakternya nah, untuk bannernya itu masih kosong ya ini buat kalian yang main F2P nah, kalian hanya dikasih beberapa item doang kalau misalnya kalian bener-bener ingin gacha ya nah, kita bakal coba lihat dulu apakah bisa dapetin karakter bagus jadi ketika di awal itu tidak ada gambaran bannernya ya dan ini ada S-nya coy wow apakah gue dapet karakter guys? ini gue baru bahas loh oke, gue kurang tahu apakah gue bisa dapetin karakternya oh my god wah guys, gue dapetin karakter Rina nih ini di tier S coy what the heck luar biasa banget ya ini kehokian gue sih guys gue baru gacha langsung dapet ya nah, jadi itu guys untuk kalian gacha ya itu oke-oke kalian tapi gue juara aja gue gak pernah re-roll jadi gue gachanya itu disini ya yang tidak ada bannernya sama sekali ini belum ada jadi kalau misalnya kalian ingin gacha untuk yang LN ya, minimal ini kalian harus top up ya nah, untuk sistem dari gameplay yang satu ini kalau menurut gue cukup simple banget untuk battle-nya juga mudah banget untuk kalian pahami apalagi kalau misalnya kalian pernah mainin gameplay PGR Punishing Grey Raven atau enggak kalian mainin gameplay yang namanya adalah Aidergazer pasti gak asing sama tipe gameplaynya ya, kalian pasti paham ya cuman beda stylish doang grafisnya juga kalau menurut gue ya dapet banget ya ya kalau menurut gue ya hampir sama kayak gameplay PGR ataupun Aidergazer cuman beda gen race aja sih dan nanti ketika kalian jalanin untuk misi-misinya ya, nanti kalian bakalan dikasih tau untuk cara kalian melakukannya itu kayak gimana ada bakalan guide-gate-nya juga ya jadi kalian gak perlu bingung oke, gue bahas dulu untuk yang tier list karakter dari Zenless Zone Zero ya, ini buat yang di patch 1.0 ataupun ya baru pertama kali rilis dimana disini ternyata untuk karakter Ellen itu masuknya di tier SS ya ini merupakan combo dan charge oh, ini bagus banget tipe DPS juga ya kemudian untuk yang stun kalian bisa pakai Likaon oke, untuk karakter yang satu ini juga cukup over it tipenya itu charge dan juga debuff ya walaupun disini untuk karakternya itu mempunyai elemen S ya ini kayaknya elemen S coy iya, elemen S ya untuk yang Ellen juga elemen S dan ada beberapa karakter yang lain juga nah, ini untuk karakter yang di tier S ada Rina dan juga ada Shoukaku nah, buat kalian yang mungkin dapetin karakter di kelas A nah, Shoukaku pakai aja gak apa-apa kalau misalnya kalian dapet ya tapi ya kayak tadi gue gacha baru pertama kali langsung dapetin Rina ini merupakan karakter support nah, gue bakal coba fokus ke karakter yang satu ini guys ya nah, tapi sebenarnya untuk karakter yang lain ketika gue coba untuk farming terutama untuk karakter Billy ini ternyata enak banget coy apalagi kalau misalnya kalian pakai NB ini adalah tipe combo wah, ini bener-bener luar biasa banget gue juga suka banget sama karakter yang satu ini nah, kalau misalnya kalian gabungin Billy sama yang NB ini bener-bener enak banget apalagi kalau misalnya kalian digabungin sama Nicole ya nah, itu untuk di awal-awal pas pertama kali kalian baru main nanti kalian bakal bisa dapetin 3 karakter yang tadi gue bahas itu gratis kemudian kalian juga bakal bisa dapetin Corin juga ini untuk yang pra-register ya ataupun kalian yang mungkin udah mulai login sebelum rilis oke, nah bisa dapetin karakter gratis yaitu Corin coy untuk Shock dan juga yang satu ini namanya adalah Piper ya, kalian nunggu aja guys ya itu ada di banner-nya langsung nah, kemudian untuk yang Grace ini masuknya di tier A terus kemudian ada Nekomata juga ya masuk di tier A dan di sini ada Soldier 11 ini masuk di tier A juga ataupun tier 1 tapi yang gue lihat untuk yang shoulder 11 ini hampir mirip kayak karakternya NB ya guys apakah satu tempat gitu guys bedanya ini elemen api ini elemen petir ya, petir guys ya untuk dari segi rambutnya sama tapi gue kurang tahu sih kayaknya beda ya kalau menurut gue sih kayaknya beda guys oke, kemudian di sini ada Lucy untuk yang support buat di kelas A ya ini masuk di tier A juga oke nah, jadi itu guys hanya ada beberapa ya tidak terlalu banyak tapi kalau menurut gue ini semuanya bagus tinggal kalian cocokin aja untuk sinerginya nah, misalnya kalian pakai Billy nih cumpah, Billy ini DPS-nya cukup sakit sih guys kalau menurut gue ya kalau misalnya kalian bener-bener fokusin coy nih kan Billy, NB, sama Nicole nah, ini adalah best team yang kalau menurut gue cukup worth it juga dan gue udah pakai bener-bener worth it banget untuk di awal kalau misalnya kalian pakai karakter Billy NB dan juga Nicole tapi kalau misalnya kalian udah dapetin karakter bagus kayak yang tadi gue dapetin guys kayak si Rina ya tinggal kalian fokusin untuk dapetin Grass atau nggak kalian dapetin untuk yang Nekomata atau nggak yang Koleda ya Koleda ini juga bagus banget untuk yang tipe stun bisa kalian fokusin juga kalau misalnya dapet kalau dapet kalau nggak ya, nggak apa-apa guys, intinya kalian dapetin salah satu karakter di tier S tier A atau nggak di tier double S oke, gue mau bahas sedikit tentang reroll ya dan sebenernya ya gue juga nggak pernah reroll tapi ya gue pengen bahas sedikit aja untuk informasi yang ada disini nah, disini ada keterangannya siapa yang bakalan karian reroll oke, disini ada Grass ada Koleda ada Likaun ada Nekomata ada Soldier 11 dan juga ada Rina nah, disini untuk di website-nya P1GG itu nggak ngasih rekomendasi banget ya, karakter yang paling worth itu mana aja tapi yang jelas ini kebanyakan karakter yang masuknya di tier double S tier S yang ini guys ya kemudian di tier A kayak si Soldier 11 kemudian Koleda juga Grass juga masuk di tier A juga ya ini rata-rata oke, jadi kebanyakan karakter yang paling rekomendasi banget ya ini tapi kalau misalnya kalian nggak dapetin Likaun ataupun nggak punya Elen bisa pakai Grass ya, itu juga nggak apa-apa nah, nanti disini di bawah itu ada keterangannya buat pro dan kontranya kalau misalnya kalian ingin coba cek ya, seperti biasa nanti tinggal cek aja di website-nya ya menurut kalian yang paling worth itu mana aja tapi untuk karakter yang paling worth tetap ya gue lebih pilih yang Likaun oke, ini bener-bener kalau menurut gue sih cukup worth juga apalagi dia udah masuk di tier double S nah, yang call ini juga bagus ya nih yang ini juga bagus intinya minimal kalian dapetin salah satu karakter yang ada disini coy oh iya kemudian untuk yang Grass ini juga bisa dijadikan sub DPS juga ya jadi kalau misalnya kalian pakai DPS kayak Elen kemudian untuk sub DPS-nya pakai Grass itu juga nggak apa-apa soalnya disini untuk keterangan tier risk-nya itu untuk Grass masuknya di DPS ya tapi sebenarnya ini bisa masuk ke sub DPS juga ada ketahan combo shock dan juga sub DPS nah, kalian bisa pakai Grass ya ini yang paling rekomendasi banget sih kalau misalnya nggak dapetin Elen bisa dapetin ini ya Grass ya jadi kalian fokus ke karakter yang satu ini aja coy untuk yang di bawah-bawah ini ya, ini kebanyakan karakter yang masuknya di rank A ya masih kecil banget ya, pasti yang di rank S ini bagus-bagus coy tapi gue dapetnya yang Rina oke, kali ini gue bakal coba untuk farming ataupun battle-nya ya sumpah sih, ini grafisnya keren banget coy oke, kita bakal coba lihat nah kita mainin combo guys ya harus pas loh kalau kombonya untuk space itu kalau misalkan ingin ganti karakter ya nice, good banget wuuu dapet semua nice oke, ini support-nya oh oh harus pas banget guys kalau misalnya nyerang harus pas banget nunggu dulu yang di sana nice combo langsung mati semua nice good banget nah kita combo-in guys ya hmm oke harus pas banget space-nya biar pas ya hmm oke kita bisa pake ini ini Billy ya Billy enak banget guys kalau bisa kalian pake di combo-in enak banget nice good banget pake skill ini uh pake combo nice pake lagi wah gila kan itu guys itu yang paling gue suka banget sih sumpah pake cutter Billy itu enak banget loh nah coba kesana lagi guys ya let's go kita ngejar waktu biar pas iya udah selesai sumpah enak banget itu untuk di combo-in enak banget oke mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini semoga aja kalian suka kalau misalnya kalian ada tambahan ataupun yang lain silahkan komen di kolom komentar nanti kita bakal coba lanjut lagi di next video ya sampai jumpa bye-bye yeay yeay